Intro Perjalanan demokrasi Indonesia sedang mengalami ujian untuk dapat berkembang dengan lebih baik. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif masyarakat sipil untuk membuka ruang diskusi dan dialog untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Dalam pandangan aktor sekaligus Duta Yapika Redara Hadian, anak muda dapat menjadi motor dari masyarakat sipil dalam mengawal kualitas demokrasi di Indonesia. Aktor sekaligus Duta Yapika Redara Hadian mengakui bahwa berdasarkan data yang ada, kualitas demokrasi Indonesia pada saat ini mengalami penurunan. Hal tersebut disampaikan oleh Redara Hadian pada saat berbicara dalam Stadium General di Fakultas Hukum UB Rabu 28 Agustus. Dalam pandangan Redara, masyarakat sipil harus memiliki ruang yang luas untuk berdiskusi dan membangun dialektika yang baik untuk menjaga kualitas demokrasi. Dalam ranah tersebut, anak muda dapat menjadi motor dari gerakan masyarakat sipil sebagai garda depan yang enerjik dalam mengawal demokrasi Indonesia. Kalau dilihat hari-hari ini gitu ya, kita bicaranya berdasarkan data dulu kali ya. Untuk kita bisa lihat, kita ada beberapa data-data statistik yang menunjukkan bahwa memang ada setback, ada penurunan indeks demokrasi kita, kemudian ada beberapa hal yang tentunya menjadi catatan kita bersama. Tapi kita juga mengetahui bahwa disinilah kenapa pentingnya menurut saya gerakan maupun organisasi masyarakat sipil untuk bisa terus memiliki ruang untuk berdiskusi, berkumpul, berbagi pengetahuan, kemudian mencerna situasi dengan lebih baik, mengambil langkah-langkah yang lebih komprehensif gitu. Itu kita butuhkan, terutama orang-orang muda pastinya gitu ya. Kelompok-kelompok muda yang spiritnya juga masih besar dan menyala gitu untuk memberikan satu pendapat, buat saya menjadi sangat penting. Ya udah banyak, terakhir-terakhir ini kita lihat bagaimana nilai-nilai demokrasi yang patut untuk kita jadikan catatan gitu ya, dari situasi terakhir. Dan kita bisa lihat bagaimana peran mahasiswa, orang-orang muda menjadi garda terdepan, memimpin dan mengawal nilai-nilai demokrasi itu dan berdampak sangat positif. Melalui kiprah anak muda terutama mahasiswa ini, maka diharapkan demokrasi di Indonesia akan tetap berjaga dengan baik. Selain itu, anak muda juga dapat menjadi role model dalam praktik demokrasi yang terbuka, egaliter, dan transparan. Dari Malang, Tim Liputan UBTV, melaporkan untuk Divya 4 TV. Terima kasih. Terima kasih.